Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2012 yang berjudul The Position Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh iblis yang keluar dari sebuah kotak kuno yang baru saja dibeli oleh anak perempuan mereka Tak ada yang menyangka bahwa kotak tersebut menahan sosok iblis jahat yang selama ini telah terpenjara di dalamnya Sampai suatu hari terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang menimpa keluarga ini dan membuat keadaan menjadi sangat menakutkan Apakah yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Mari kita ulas alur cerita dari film ini Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya dan mari kita mulai ceritanya Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan lansia yang sedang memperhatikan sebuah kotak yang berada di atas meja Terdengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam kotak dan membuat wanita ini merasa takut Untuk menghilangkan rasa takutnya, wanita tua itu lantas menyalakan tip miliknya namun perhatiannya masih tertuju kepada kotak itu Wanita ini lantas mengambil sebuah palu dan berniat untuk menghancurkan kotak itu Namun sesuatu kemudian terjadi yang membuat wanita itu terpental hingga mengantam dinding rumah miliknya Anak laki-lakinya yang baru pulang ke rumah kemudian bergegas masuk setelah mendengar ceritan dari ibunya yang sudah tergelitak pingsan di atas lantai Di tempat lain diperlihatkan seorang pria pelatih basket bernama Clyde yang baru beberapa bulan ini bercerai dengan istrinya Jadi setiap akhir pekan, Clyde datang ke rumah matan istrinya untuk menjemput putrinya Hannah dan M guna menghapiskan akhir pekan bersama Sebelum pergi dari rumah matan istrinya, Clyde lalu dikenalkan oleh Stephanie kepada pacar barunya yang bernama Brad Di sini Clyde terlihat tampak tidak suka dan segera pergi ke dalam mobil untuk pergi bersama putrinya Sampainya di rumah Clyde terlihat Hannah tidak menyukai rumah baru ayahnya karena berada di tempat sepi dan juga terpencil Namun berbeda dengan M yang terlihat begitu antusias ketika ayahnya bercerita bahwa banyak sekali binatang-binatang liat dari hutan yang datang dan terlihat di teras rumahnya Malam harinya saat mereka sedang makan malam bersama, terlihat suasana menjadi kurang menyenangkan ketika M membahas rencana untuk mengundang ibu mereka ke rumah baru mereka itu Hannah kemudian berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi mengingat ayah dan juga ibu mereka yang telah bercerai Karena masih belum dewasa, M yang mendengar perkataan kakaknya ini lantas terlihat bersedih karena masih berharap ayah dan ibunya bisa kembali bersama Keesokan harinya Clyde lalu mengajak kedua putrinya untuk berjalan-jalan menggunakan mobil di sekitar rumah mereka Hannah yang melihat sebuah pasar murah lantas minta ayahnya berhenti karena ingin membeli piring Mereka bertiga kemudian turun untuk membeli beberapa benda yang dibutuhkan untuk rumah baru mereka M lalu melihat sebuah kotak kayu antik yang terdapat ukiran tulisan Ibrani yang dijual di pasar murah itu Dia lalu memperlihatkan kepada ayahnya untuk membeli kotak itu karena dia begitu sangat menyukainya Saat M membawa kotak itu berjalan mengitari halaman, dia lalu melihat seorang lansia dengan perban yang membalut sekucur tubuhnya Menatap M sambil ketakutan hingga perawat datang dan menutup jendela Sampainya di rumah, M lantas merengek kepada ayahnya untuk membuka kotak yang baru dia beli tadi siang Saat Clyde mencoba membuka kotak itu, ternyata kotak itu tidak memiliki celah dan dia mengatakan kepada M bahwa kotak itu kemungkinan tidak untuk dibuka Malam harinya, saat sedang tertidur, M kemudian terbangun karena mendengar sebuah suara yang berbisik dari dalam kotak Seperti terhipnotis, M lantas berjalan mengambil kotak itu dan membawanya ke atas tempat tidur miliknya Terlihat M berhasil membuka kotak itu dengan mudah dan dia menemukan sebuah cermin, gigi yang tanggal, bangkai serangga dan juga sebuah cincin yang lalu dia kenakan di malam itu juga Setelah memakai cincin itu, sikap M kemudian pelan-pelan mulai berubah Dia disini merasa bahwa dia sekarang seperti bukan dirinya sendiri Hana yang menyadari perubahan M tidak berpikir buruk dan hanya menyimpulkan kemungkinan M masih sedih atas perceraian dari kedua orang tua mereka Setelah akhir pekan berakhir, Clyde lantas mengantarkan kedua putrinya kembali ke rumah mantan istrinya Di dalam rumah, sempat terjadi pertengahan kecil antara Clyde dan juga Stephanie tentang masalah lama di mana Clyde terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu dengan keluarganya Di hari-hari biasa, Clyde hanya sibuk dengan basket dan juga latihannya Kemudian di akhir pekan, Clyde lalu menjemput kembali kedua putrinya untuk tinggal di rumahnya Hari itu terlihat Hana begitu sangat antusias dengan rencana penampilannya di sebuah pertunjukan tari Mendengar itu, Clyde kemudian berjanji kepada Hana bahwa dia akan melihat pertunjukan itu dan duduk di barisan penonton paling depan Saat masuk ke dalam rumah, Hana dan juga M terlihat ketakutan karena melihat benda-benda berjatuhan di dalam rumah dari arah dapur Saat Clyde memeriksanya, ternyata itu hanyalah seekor musang yang kemudian berlari keluar melalui pintu khusus anjing yang kemudian ditutup permanen oleh Clyde Saat malam hari tiba, kotak aneh itu kemudian memanggil nama M kembali yang membuat M terbangun dan memandangi kaca di dalam kotak hingga pagi datang Sikap-sikap aneh yang diperlihatkan M semakin hari semakin parah Terlihat saat makan pagi bersama, M seperti bukan dirinya sendiri dan memakan makanannya dengan sangat cepat Lalu tiba-tiba menusuk tangan ayahnya dengan garpu yang dia pegang Saat Clyde berteriak kesakitan, M kemudian seperti tersadar dan meminta maaf kepada ayahnya dengan panik sebelum ayahnya menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya kembali Saat anak di kamar mandi, dia lalu mendengar sebuah suara serangga berada di belakangnya Namun saat anak memalingkan wajahnya, dia tidak menemukan serangga itu yang ternyata telah hingga beri rambutnya Tiba-tiba saat anak membuka kaca, dia lantas menemukan banyak sekali serangga di dalam kaca itu hingga membuatnya berteriak ketakutan Clyde yang mendengar suara teriakan anaknya itu lantas meriksa kamar M juga dan terlihat banyak sekali serangga berada di dalam kamar milik anak perempuannya itu Clyde lalu membawa M keluar dan bergegas melaporkan kejadian itu kepada petugas Tidak ingin terjadi hal buruk kembali terhadap putrinya, Clyde lantas mengajak kedua putrinya untuk kembali ke rumah ibunya lebih awal Clyde yang terlalu sibuk melatih tim basketnya lantas membuat dirinya melupakan hari pertunjukan putrinya hingga membuat Hana marah dan tidak mau menerima telponnya Hana lalu memberikan telpon itu kepada M yang kemudian berkata kepada ayahnya untuk tidak menyentuh kotak yang berada di kamarnya Sampainya di rumah, Clyde yang penasaran lantas menuju kamar M dan mencari kotak yang dibicarakan oleh anaknya tadi Clyde lalu membuka kotak itu dan menemukan beberapa benda aneh yang berada di dalam kotak milik M itu dan membuat dia sedikit kebingungan Beberapa hari kemudian di akhir pekan selanjutnya, seperti biasa Clyde mengajak kedua putrinya untuk menginap di rumahnya Terlihat saat M sedang di kamar mandi, dia lalu melihat tangan yang dia pakaikan cincin mulai membiru dan tiba-tiba mulai merasa mual dan juga ingin mutah M yang penasaran lantas mengambil senter untuk mengecek mulutnya dan dia melihat sebuah jari yang merangkak dari dalam kerengkungannya Meski ketakutan, M tidak berani berteriak dan bergegas kembali masuk ke dalam kamarnya Keanehan-keanehan M semakin hari semakin menjadi saja Terlihat, M tidak bisa lepas dengan kotak itu bahkan dia membawa kotak miliknya itu ke sekolah Teman M yang penasaran lantas menjahili M dengan mengambil kotak itu namun M segera menyadarinya dan berteriak isteris ke arah teman sekelasnya ini Sikap M terlihat kasar bahkan dia memukul teman sekolahnya itu namun segera dibisah oleh gurunya yang berada di dalam kelas Clay dan Stephanie lalu dipanggil ke sekolah untuk mendengar penjelasan dari kepala sekolah atas perilaku tak terpuji dari M Guru kelas M disini juga bercerita bahwa perilaku M akhir-akhir ini mulai berubah dan dia suka menyendiri dan antisusial Paranya lagi M mulai bertindak kasar dan berani mengukul teman satu kelasnya Mendengar cerita dari kepala sekolah M ini membuat Clay dan juga Stephanie tidak percaya bahwa M berani berbuat seperti itu Disini, guru M lalu menyarankan bahwa M harus dijauhkan terlebih dahulu dari kotak miliknya Malam harinya, saat guru M ini memeriksa kotak itu, dia kemudian diserang oleh suatu tak terlihat yang membuatnya terpental dan tewas jatuh dari jendela sekolah Karena tewasnya guru sekolah yang mengenaskan itu, sekolah M lalu diliburkan dan M kemudian menghabiskan harinya dengan ditepani oleh Clay di sebuah restoran Di restoran ini, M mulai bercerita kepada ayahnya tentang teman barunya seorang perempuan yang tinggal di dalam kotak yang mengatakan bahwa M ini istimewa Setelah mendengar cerita dari M, Clay mulai khawatir dengan apa yang sedang dialami oleh putrinya Dia lantas mengambil kotak M dan kemudian membuang kotak itu tanpa sepengetahuan dari anaknya Sampainya di rumah, Clay lalu melihat M yang menangis sambil bertanya di mana kotak miliknya Di sini, Clay menolak untuk memberitahu M dan hal itu membuat iblis di dalam tubuh M bereaksi Lalu mengeluarkan kata-kata menyakitkan kepada Clay Tidak sampai di situ, M tiba-tiba menampar dirinya sendiri hingga membuat Hana yang melihat mengira bahwa Clay telah berlaku kasar terhadap adiknya M kemudian berlari keluar rumah untuk mengambil kotak miliknya yang tadi telah dibuang oleh ayahnya Setelah menemukan kotak itu, M lantas berbicara dengan iblis di dalam kotak Dan tiba-tiba keluar banyak sekali serangga dari dalam kotak yang masuk ke dalam tubuh M hingga membuatnya pingsan Clay kemudian datang dan membopong anaknya kembali ke rumah dengan perasaan bingung atas apa yang sebenarnya telah terjadi kepada putrinya Di depan rumah terlihat Stephanie dan polisi sudah menunggu untuk membawa M pergi dari rumah Clay Mereka lantas melanjutkan masalah ini di kantor polisi atas tuduhan kekerasan kepada anak yang ditujukan kepada Clay Keadaan ini membuat Stephanie semakin kecewa dan juga marah terhadap mantan suaminya itu Beberapa hari setelahnya, Clay yang kembali untuk mengambil kotak milik M yang ditinggalkan di tempat pembuangan sampah Bersamaan dengan itu, M yang telah dirasuki oleh iblis jahat terlihat ingin membunuh Brad yang sedang di garasi Namun saat Clay mengambil kotak itu, membuat iblis di dalam tubuh M bereaksi dan tidak jadi membunuh Brad Setelah mengambil kotak, Clay lantas membawa kotak itu ke seorang profesor yang dia kenal Dari profesor ini, Clay kemudian mendapatkan informasi bahwa kotak itu adalah kotak dibuk yang berasal dari Polandia dari tahun 1930-an Profesor ini kemudian menjelaskan bahwa kotak dibuk itu berasal dari bangsa Yahudi yang digunakan untuk mengurung roh baik ataupun roh jahat Setelah mendengarkan penjelasan dari profesor, Clay kemudian mengetahui tentang apa yang sekarang dia hadapi Sampainya di rumah, Clay lantas mencari informasi tentang bagaimana mengusir arwah-arwah yang masuk ke dalam tubuh seseorang Berbekal informasi yang dia dapatkan di internet, Clay lantas menemui M kembali meski sebenarnya dia tidak diperbolehkan untuk menemui putrinya lagi Clay lantas duduk di samping M dan membacakan kitab Taurot hingga membuat M terbangun dan menoleh ke arah Clay dengan tatapan kosong dan juga menangis Belum selesai, Clay membacakan kitab Taurot tiba-tiba kitab itu terpental bersamaan dengan Stephanie yang masuk ke dalam kamar M Clay lantas diusir oleh Stephanie karena menyelinap masuk ke kamar putrinya Setelah kejadian tadi, Clay semakin yakin dengan apa yang dia hadapi sekarang Dia lalu pergi ke daerah Brooklyn untuk menemui komunitas Yahudi dan untuk meminta bantuan Sampainya di Brooklyn, Clay lantas menemui seorang pria Yahudi bernama Zedok Zavir Mereka lalu pergi menemui Redd Zavir yang merupakan ayah dari Zedok yang lebih mengerti tentang kotak tibuk ini Masuklah Clay ke dalam tempat ibadah dari orang Yahudi Dia lantas membuka kain menutup kotak dan terlihat ekspresi orang Yahudi di sana begitu sangat ketakutan Dari Rabi inilah Clay lantas mengetahui bahwa iblis jahat yang bersemayam di dalam kotak begitu sangat menginginkan kehidupan milik putrinya Rabi itu lantas memberitahu Clay bahwa untuk mengurung iblis itu masuk kembali ke dalam kotak adalah dengan memanggil nama dari iblis itu Namun sial bagi Clay karena dia tidak tahu nama dari iblis yang telah merasuki putrinya Para Rabi itu terlihat tidak mau membantu Clay karena resikonya terlalu sangat besar bahkan bisa mengancam nyawa mereka Karena kasihan melihat Clay, Zedok lantas mengajukan diri untuk membantunya meski nyawanya menjadi taruhan Di tempat lain diperlihatkan, Stephanie yang sedang berada di rumah kemudian dikagetkan dengan tinggal aneh M yang memakan daging mentah di dalam kulkas Stephanie yang mencoba mendekati M kemudian dilempar dengan gelas dan piring hingga membuat nyawa Stephanie terancam Setelah M tertidur, Brad kemudian menyarankan Stephanie untuk membawa M ke psikolog secepatnya Pagi harinya saat Brad bersiap mengantar M ke psikolog Dari kejauhan, M terlihat menatap dengan tajam ke arah Brad Tiba-tiba sebuah kekuatan jahat mengampiri Brad hingga membuat mulutnya berdarah dan giginya rontok semua Setelah Brad pergi karena ketakutan, M lalu terlihat kejang di alaman rumah yang kemudian segera dibawa ke rumah sakit Clay yang memacu mobilnya dengan kencang setelah Zedok memeriksa kotak dibuk dan memecahkan kaca di dalam kotak itu Zedok lalu menemukan nama iblis itu yang bernama Bizu dan dalam bahasa Ibrani berarti pengambil anak Di rumah sakit, dokter lantas menyarankan agar M segera menjalani pemeriksaan MRI untuk memeriksa keadaannya Saat proses pemeriksaan berlangsung, terlihat lampu di ruangan itu berkedip seperti sedang kekurangan daya Beberapa saat kemudian, Hannah kemudian berteriak karena melihat wajah menyeramkan yang berada tepat di samping jantung adiknya Setelah kejadian-kejadian ini, Stephanie lantas mengetahui bahwa anaknya M sedang kesurupan Beberapa saat kemudian, Clay lalu datang dan memberikan Zedok kepada Stephanie dan juga Hannah Mereka semua lantas pergi ke sebuah ruangan yang lebih besar untuk melakukan ritual pengusiran setan dari dalam tubuh M Terlihat M beruntak dengan kasar ketika Zedok baru akan memulai ritual tersebut Setelah menyerang Zedok, M kemudian berlari keluar dan dikecer oleh Clay hingga sampai ke sebuah ruangan mayat di rumah sakit Dalam kegelapan itu, M lantas menyerang ayahnya dan iblis di dalam tubuh M kemudian pindah ke dalam tubuh Clay Stephanie, Hannah, dan Zedok lantas berlari mencari M dan menemukan mereka berdua di sebuah ruangan sambil berpelukan Di sini, Zedok lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam ritual pengusiran setan yang dia lakukan Zedok kemudian memanggil nama iblis itu berulang kali hingga membuat lampu di rumah sakit berkedip Dan terlihat banyak sekali serangga yang keluar dari dalam tubuh Clay Beberapa saat kemudian, keluarlah sebuah tangan dari mulut Clay Dan Zedok terlihat tak henti-hentinya merapalkan doa sambil memanggil nama iblis itu berulang kali Dan kemudian iblis itu pun keluar dan masuk kembali ke dalam kotak Setelah iblis itu berhasil dikurung di dalam kotak, Clay kemudian sadar dan mereka sekeluarga kemudian saling berpelukan Setelah kejadian itu, keluarga ini kemudian bersatu kembali dan anak-anak terlihat sangat senang karena ayah dan ibunya tidak lagi berpisah Zedok lantas membawa kotak itu ke Brooklyn untuk dihancurkan oleh ayahnya Namun di perjalanan tiba-tiba mobil Zedok ditabrak oleh truk dan kotak itu terpental ke si jalan lalu film ini pun usai Dari keseluruhan apa yang ditampilkan oleh film ini menurut kami cukup terbilang bagus Meski cerita dan penokohan yang terlihat dangkal namun bisa tertutupi dengan adegan horor yang cukup menyeramkan Meskipun adegan horor yang tersaji bukanlah sesuatu hal yang baru Namun cukup menghibur dan layak dinikmati buat kalian yang sedang gabut Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,5 per 10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya